Sumedang News RKS mengatakan kegiatan donor darah ini merupakan salah satu program asa medika peduli. Dari sekitar 100 orang pendonor hadir dan ini dikatakannya akan menjadi agenda tahunan, yaitu prioritas untuk pengobatan gratis setiap bulan dan tahunnya. Kegiatan donor darah ini baru pertama kali diadakan. Alhamdulillah kegiatan donor darah ini merupakan salah satu program dari asa medika peduli. Alhamdulillah diikuti peserta kurang lebih 100 orang. Kami ucapkan terima kasih kepada Ikatan Tutor Indonesia, Ikatan Apotekar Indonesia, PMI, IID, dan beberapa komunitas yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan juga tak lupa kepada Panitia, terima kasih yang ikut berpartisipasi, mensukseskan acara ini. Kegiatan donor darah ini, insya Allah menjadi program atau kegiatan asa medika peduli ke depannya yang akan diagendakan secara rutin. Selama ini kami prioritas di pengobatan gratis dan kegiatan yang lainnya yang diagendakan setiap bulan dan setiap tahunnya. Untuk kegiatan donor darah ini baru pertama kali kami lakukan dan insya Allah akan dijadikan agenda rutin ke depannya. Kurang lebih 100 orang, Alhamdulillah dari dua kesamatan, kesamatan Wado dan kesamatan Jati Nunggal dan sekitarnya. Sementara itu menurut Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sumedang, Dokter Andri Mulya mengatakan, kegiatan yang sangat luar biasa ini bisa dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 di mana darah di PMI sangat minim. Ketika masyarakat sangat membutuhkannya dan asa medika menggelar kegiatan donor ini, sangat besar sekali nilai ibadahnya. Kegiatan ini dikatakannya masih dalam rangka Hari Bakti Dokter Indonesia sampai akhir 24 Oktober dan tetap nantinya juga akan digalakan donor darah. Luar biasa ya di tengah suasana pandemi di mana persediaan darah di PMI sangat minim dan banyak masyarakat yang membutuhkannya kekurangan. Asa medika menyelenggarkan sesuatu yang luar biasa, yang punya nilai ibadah. Dunia akhirat dan masyarakat banyak, insya Allah banyak tertolong. Di sini digerakkan masyarakat sekitarnya mencapai lebih dari 100 pendonor ada di sini. Memberi ide kita untuk dikembangkan di mana tempat untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Dokter juga masih dalam rangka Hari Bakti Dokter Indonesia sampai tanggal 24 Oktober nanti ini juga masih menggalakan tentang donor darah ini. Luar biasa. Kegiatan ini bisa menyebar. Bukan hanya di korwil waduk saja, di enam korwil yang lain pun. Semoga bisa bekerjasama dengan organisasi profesi lain mengembangkan kegiatan ini sebagai kegiatan yang rutin begitu. Sehingga persediaan darah PMI bisa lebih terjamin untuk orang-orang sakit yang membutuhkannya. Istimewa keadaan ini. Terima kasih telah menonton!